kok udah kayak si Yus? yoi Oh guys, game kedua masih sama ya di post first pick bannya Kadita, Kedita, Angella sama misalnya Gimana kan memang Alfa nya bisa mengatakan follow up yang cukup cepat sama bersisah 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 untuk matchupnya ke Bansien dan Barat engga untuk Fredrin karena Fredrin dia bisa ngelawan balik tapi apakah first picknya malah menuju ke Fredrin nih mengingat tadi kalo misalkan menuju piknya Valentina ya oke lah ya karena pik yang paling aman kan kalau Fredrin gimana Cloud aja kasih versi yang harus disolv itu gimana Parsa tadi kan iya nih kalau udah begini mah kalau mau menang ya itu mungkin harus di berikutnya bisa tetap main atau atau Cloud sosial bas rusak kagak pilihan gameplay utamanya mereka betul karena Farsha itu sendiri sebenarnya di atas kertas ya masih banyak yang bisa mengincar si Farsha entah itu dengan Yuzhong soalnya kebanting jauh gitu Roger Fredrin ya masih sama ya Valentina ya untuk pilihan peskandanya Cloud Aduh 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 cakep 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 teman-teman dia bakal Cloud degus iya 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 Cloud double banget gak sih lawan Roger Farsha dan balik lagi Onyx kalau udah Fredrin Cloud teris lagi selalu nge-snowballing pertahanin snowbole itu kuat banget kan ya Pressure nya juga kadang gak berhenti kan tapi Fredrin enak sih Fredrin farsha dan rocher ini kayak merupakan sebuah kombo yang tadi mungkin seperti di bahasa mana nggak tahu ya bahwa memang ada yang nge-pock damage apa tuh ngambilnya apa coba langsung nolan cu cloud-nya cuek ya Gus cuek jin rupi lagi kah? terus mau main apa kalau Cloud di band si Brans? main kari paling Gus kalau kari di band main main-main bundu Brody paling Gus terang beda guys ya langsung ambil dolan dia moskop di bandet guys moskop tuh roger itu natural counternya para asasin biar rubis sih bos harus ya mau asasin apapun pasti kesulitan sebenernya ketemu roger karena beri main-main yang asasin sebenernya kan karena berusnya kan nah sekarang spot kesius ketika kamu kasih tau temen gue namanya Husein suruh Fanny ya itu ya langsung ya gokil gila langsung Fanny kan asasin kan anjing kesalahan berpikir di paling lantangin kairi main asasin cok band Tigreal band Tigreal ya kesalahan berpikir gak sih guys tapi muncul Fanny, Collius, 3 ping atas lebih suka yang namanya gila aduh asasin cuy memang early gamenya bakal kuat banget sebenernya apalagi dengan adanya Fanny mungkin nartal pertama yang dimainkan onyx adalah mereka ingin mencoba Hero Dreams yang offensive apa Bang Gus yang gak derima itu cuma Tigreal sama Edit dia gak main bro oh edit bisa sih harusnya band Tigreal edit iya heronya cuma Tigreal edit ya harusnya band Paku kufra sih maksa sih guys kufra gak gitu ngejawab Panny kok nah mendingan Franko dibanding main kufra Paku ruby paku ruby udah fix banget paku ruby yang tersebut kufra sih juga setuju menuju ke opai mixing jing opai sama sih itu uranus kan kenapa uranus bos soalnya lutvi pernah pakai uranus tapi bener sih bos namus di band tapi kalau dari grafik tiga hero di atasnya gue tetap pilih gak main MP lagi bang guys oh dia oh iya bener-bener harusnya gak perlu band Paku ya tetep respect grok ya oh bener-bener bos bener bos bisa uranus bos iya tapi sekuat-kuatnya kayak di ketika pressure early ruby tapi harus di band sih kalau ruby gak di band langsung dipik dong masih ada apa sih hero nya mino edit doang ya ruby tebak skor final gue 4-1 top up legenda terbaik di 2 by store cucu waks kukil makasih bang kici kici ruby berarti pasti yang gue cari adalah hero yang bisa protect parsha disini distil Pak editnya Pak lawan valen ya bagus draft mana bentar maksa di kaja juga boleh sih ini si epos oh dia ngecut pick gak sih bos gak pick editnya iya bener Pak gak cut pick daripada di pick di epos bahaya mau maksa kaja franko oke sih berarti main apa nih brody sih gak sih bos bentok-bentok ruby dong ruby gaunt land oke ruby kari ya yang diprending banget guys ruby kari eme dream bisa ruby ya guys kemarin main ruby dia oh iya dia udah pasti kukil juga dreams bisa main barats kalau kalau gak barats kurang dulu si bos bener kayaknya barats ya barats 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 sabi sih barats barats bisa sih dia butuh badan bos butuh persemen gak sih oh nih kenapakah franco kari aja ruby lebih oke sih stopper macet macet dan memberikan dps jadi gak ada hero depan oke berarti kita bisa satu palkan kalau edit ini nah secondary carry barats co barats bagus barat bagus butuh badan balso ya analis bye next season hati kolius jatuh kemana evos kuat di objek aku rasa kenapa ya game kedua bisa jadi milik evos kalau mereka bisa nekat early game aku juga setuju makanya tadi aku sempat bilang kan evos malah punya power disini aduh anjing mm nya susah main banget gak sih disini evos vanyama navari xp land vanyama parsa kalau lu milih mm apa bos wah gila juga sih itu kayak gitu kalian kan battery tapi pasalannya karena carry single target mungkin itu akan menjadi malapetaka ketika divide besar hitnya lebih enak iya anjing mm kayaknya udah buntu banget guys dipik buat evos ya yang penting menang lane aja kalau lu udah susah semuanya mah bos brody yang penting menang lane aja kalau semuanya susah mah eh itu tadi cewek pake apa roger roger kari juga bisa menang lane no no j oke guys game kedua pertandingan assassin melawan assassin assassin siapa kayak yang paling tajam disini langsung pake retry ya dua-duanya junglernya gue lebih suka draft oh nixie mid nya gue tau nih xp juga kuat ls onik boat lane juga kuat onik terus gimana cara evos menang difensif ragus nunggu blunder onik dipok gitu ama sans jing evos menang kalau kayaknya diambil kalau start lagi dari sisi emblem ya barat basic common emblem dan ini udah kayak siap banget untuk mati si reluti ya kayaknya bakal jadi badan banget pure badan udah udah record awalnya ada celah gak gus gak tau gue draftnya guys yang kanan sih draftnya co soalnya fanny nya gak bakal bisa diapa-apa nih buff keduanya farsa edit ya evos menang kalau kairi nya mati kapal gak jelas evos menangnya kalau buff kedua bisa di-invent sih mati nih mati nih mckler lu gokil annavel mckler lu warna apa bos itu guys cara menangnya evos nunggu onik keluar duluan skillnya pindahan gusen banyak ikat judi kehabisan energi itulah yang tadi terjadi tapi ya sih dia cukup lama bertahan dan nunggu dreams oke oke kalian aja main natan di draft begini co oh kairi nya kalau dreams itu bahaya iya ya ya keliatan banget iya penting bad trik kayaknya karena kiboy nya bisa bermain bebas gak dapet gini yang depan ya gak cuma itu sih karena dua-duanya asasi jungler jadi harusnya mau battery mau battery juga susah bos biar light game nya ke hitam lebih enak kairi gak enak ya buf nya kairi ya birunya ya bi ribet sih langsung dimakan angin masih banyak darah tartonya tapi mati sih kairi dapet kiboy retri nya nyet nyet udah record wah kiboy gendong banget co kok kiboynya gak ngacak-ngacak ya pak ya kecepatan berubah ya harusnya ngacak-ngacak gak sih di turtle pake ulti edit ntar ntar cek cek far guys kita cek far cek far kenapa kalau aku gak ngacak-ngacak co 10 ribu dari samuan kesan makanya lugan semuanya pikul semua wakar kacrot ke satu gitu guys kalau main lawan barat xp apalagi jamur musuhnya asasi udah digituin doang digebenin asasiin ya jamur musuh inisiasi juga susah mau siapa kalau hajaran depan-depannya kembali kenyang kairi plating cu enggak deh gak banyak enak banget kainnya makanya kairi perlu DM gua belajar funny wow 200 pokoknya kalau ipos mulai serangan duluan blok kalah sih dia guys berarti dreams harus nahan banget nih kayak keeper nih nahan depan kari doang ya 10 ribu dari samuan pesan iklan mulugus thank you bro ya busing depan mas jadi pro player kan pro player kamu main peseng main peseng kali ambil bisa menang evo sih ini kalau kalau kunnya real real cu poking cakep latin dulu kiboynya nah itu loh kiboynya mati kaca-kaca gak sih kelaukun mana kairi ya kairinya enggak enggak ini nah gitu dong kelaukun kairinya gak kena ya bos ya record kurang banyak masih 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 menang evo menang evo gila emang lutvi masih pengen lagi menit 5 mid 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 anjing dikat kairi cok best obang kairi wow cepet ya temannya ya inilah kegunaan hertosis kalau dia gak bermain agresif next turtle gituin lagi sih kiboynya go kill dreams mp mp kaya masih bisa mana-mana dengan retribusian iya temannya belum ready sakar maaf jangan lupakan ada vr nge-vr wah flikr 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 ah apa liga flikr flikr satu dua tiga flikr gak sih enggak ya ah satu woi woi yang datang kan mendingan flikerin gak sih Wos sebelum di inisiat gak ada yang ngitung sih buset masih ya limitnya gak sih ya Nabil yang peparsai tetes dua kali paninya datang lagi orang tipis dalam ruput yang sama tinggal orang tapi mereka meng-cancel banyak recall yang ingin dilakukan oleh evos Glory mereka membuat evos Glory ragu-ragu untuk pulang dan sekarang tapi lebih kayak Anabel 600 sih kenapa Pak iya asal ngekatik tapi ada kesalahan di Tartal pertama sih dari Klaupun harusnya ngacak kayak Tartal kedua ngambil ulti-edit dulu dari mana sih bos menang Onyx ngambil ulti Barat cuh Klaupun kalau diorangin menang Onyx kalau diorangin Klaupunnya Pak ngambil ulti-barat Mata gue diklaupun nih dari tadi pas Tartal ngambil ulti-barat guys jadi gak ngamuk gitu coba daripada harapannya diklaupun kiboy kiboy dadada ente ini guys bisa 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 kesek kesek ente guys udah lawan Onyx nih kalau udah game begini udah dicekek co kasih tau gue ada branch mau ngehitnya gimana jing lawan Fanny parsa tanpa purple buff sulit sekali untuk menggunakan gauchnya asal cari apalagi kita tahu sendiri item dulu sih bos bisa nyampein 6 item thank you ya Alvan ya bilang makasih ke Alvan guys makasih ke Alvan makasih ke Alvan jadi anak yang baik guys gak dikurangi sementara Fanny dari Kairi semakin scale up semakin lama game berjalan bisa semakin banyak kembali dia minta putus katanya motobat eh besoknya balik sama mantan temen aduh udah BOD lagi Fanny nya sekali kacau meledak main heptasis BOD langsung dia ya dibalik semua permainan Onyx dia mau nge-trade sama Naorani tuh guys menang Fanny sih Pai raja tanpa mahkota cewek selalu memberikan pressure dia nge-outplay dia nge-outplay game seperti ini maksudnya raja tanpa ward apa gimana guys pasifnya cewek lo yang membuat semuanya jadi keliatan karena dari pada lo kan itu yang membuat teror tarik itu itu di bus depan dreams langsung aja gak sih itu teror yang mengerikan insting ini bener-bener teori itu kalau warnya ketahuan tuh guys iya juga sih Pai eh aku selesai dikasih dulu buat dan game plan tersebut berhasil jalankan sebagai tim dari fanatic Onyx yang selesai ini siapa yang digas sudah mati guys sama Onyx hero bersemua jing Roger Roger Parsa Roger Parsa Fanny Flicker kelaukunnya eh kelaukun apa si Sans kalau mereka punya momen untuk mendapatkan keluar kali ini mungkin itu hanya bait aja masalahnya gak ragu sama sekali kamu semedang ya ya beberapa kali bahkan kita melihat yang ke trigger flickernya juga padahal Xbox enak tadi ngapain gak dipilih susah Gus Onyx lawan FOS semua aja juga susah guys lawan Onyx ini emang jago kan coba Onyx dengan keuntungan goldnya menuju ke siapa yang gak susah lawan Onyx yang coach Casius bilang tadi bahwa by data juga fanatic Onyx selalu bisa menekan lawan lawannya dapat life rank lagi ketika mereka pegang tempo di early game dan tempo adalah kunci dari mereka makanya nih early gamenya aman untuk lain jauh nih B kita bahas bikin soal landing management ketika Anavel bertemu dengan kai di posisi seperti ini Anavel akan tercinta udah gak ada ini ya guys ya gue langsung rahas gua gitu Anavel gak mau langsung diburu-buruin lord ya guys ya respect banget dia guys di like guys sih guys di like gak ya masa like nya cuma 40 ribu bikin 100 ribu gak sih guys like nya cakep tuh ayo guys udah dikasih Alvan membership masa gak gak like 3 2 nyam nyam dimakan di pull in cook Fluffy nya wih kyri nyasar kyri 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 nyasar kyri nyasar santai santai lihat Anabel dapet map dapet map dapet map lagi spam lagi spam jempol lagi belum berpi ilang cu itu dia pertukaran kedua xp laner tapi kalau dibilang worth it sebenernya skill yang terbung udah susah ini guys ms guys bodoh ini web control juga menang onik ya yang like dapat rezeki betul Mikel cakep wow 200 lima blok asur biasa nih yang ngingetin ya udah gua like dua kali sialan ya sekali aja guys kalau tiga kali bisa begitu ya guys ya semoga sehat-sehat lah yang ngelike biar dia nggak kesatu juga dengan menggunakan yang gak ngelike semoga sadar ya guys ya selalu ada pertukaran ketika lawan mau makan Fluffy tapi Fluffy lagi-lagi-lagi Fluffy langsung Fluffy nya kalau first main yang nggak dimakan map controlnya itu bagus-nya pun masih bisa kriset jadi masih ini Loot ping nggak bisa diapa-apain mah banyak yang ngebalikin gitu loh kalau diapa-apain sedangkan Fluffy pada Loren semua itu skillnya cuman segitu doang apa kalau ngebalikin tuh kayak ya ya yang kontinu cuman ulti kari dari penuh dan ini yang menjadi nolan bisa hilang ulti Valen bisa hilang skill 2 Halo Faiz tapi bisa sih Valen skill 2 buang skill 2 tapi dapet ulti tapi bawahnya purif coklokun dimakan-diamakan nggak nggak ya cabut-cabut udah tetes sampai evo floornya iya guys sampai Lord 12 baru di harusnya ini end sih 1 2 3 mau jadi suami kedua enggak gua enggak maksain nih muset alia jadi suami kedua gini gua item makiboy guys editnya bagus juga ya beli begitu-begitu doang ya go onyx makasih Doraemon gue pernah gue pake item begitu kok enggak lu puji lu sempaknya lima biji Pak enggak maksudnya pernah pake begitu Dreadnought, Silent Drop, langsung Imo item dota enggak dipuji gini gua guys apa Gustian haus pujian juga nih XP laner biar top lane, membiarkan loadnya seorang diri dan cepat dengan sangat selesai tapi yang dipastikan satu hal dari tiga lane yang mereka dorong ke mualin timing enggak enggak begitu tepat juga timing enggak begitu tepat juga oke onyx menyerang jadi dia harus ngambil purple dulu tapi untuk next wave masih ya belum di like ya guys ya 10k like guys kalau Xbox beda cerita nih 10k like dapet apa tuh Bang Pai 10k like gua kasih membership itu dia itu dia kairi kairi blunder cok itu kairi tuh iya emang nungguin nungguin onyx blunder doang cok evos bisa menangnya lagi enggak sih Kai sekali lagi blunder coba penerbitnya huutnya evos onyx masih berani juga ya walaupun kala jumlah oh enggak ada kairi, bener 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 iya iya onyx masih berani ngelawan cok gantai sama cewek enggak bantai apa sih boss kala jumlah apa sih boss, orang kala jumlah gimana cara bantai iya ini enggak respect begini loh bisa ini bantai emang bener yang dilakuin evos cuman ke bayang timak masan Swinter aja tadi tapi tapi emang konek adventist mekaniknya di sana si paya item nggak ada lawan jing player-player semua Hai suruh diem aja gue ngorek sampah Rido bahagia banget ipos rata ya begitulah Alpi lagi pake skin onyx itu Rido tapi ternyata shield absorbnya nggak cukup untuk bisa membendung bagaimana Lethal Ignition dan ketrot yang begitu menyedihkan damagenya dari kayu blade of despair membuat damagenya makin berlipat ganda dan kali ini kendali tempo seharusnya masih pegang sama fanatic onyx leh kasih dulu deh tadi dulu pasipai masih aja dia bilang pasipai ya kayaknya roger parsnya gini enak juga ya bos ya parsnya sakit banget anjing luar dari rokok roger enak-enak persinggaan mau dan untuk ipos sekalinya mereka sih pai oke kuat juga lagi mau nggak mau mereka harus alim juga ada edif juga yang punya tadi penanti konek suka-suka gue itu dia bener kapan mau dia riset kapan mau dia start lagi temponya terserah melihatnya ngasih oh kan yang ngasih oh konsil play kalau temen kita mau nge-show bukan ngelawan wah samar-samar-samar itu sakit banget itu Pania sialan yang bonyok orang pertama semua pegolet lihat potret-potret lu hahaha jadi tumbal degus orang-orang pertama tidak ada korban segera si sedepan roll apa-apa tidak berada di daerah sana singer-singer jadi cewek ya ya dan bahkan 7000 damage saat dengan busnya sudah cukup banget rosskul sih nggak bisa bisa-bisa-bisa-bisa harusnya udah holy divine itu range yang begitu jauh dari oke 10 kali guys bagi-bagi member bisa sih di outplay yang dia hanya mengandalkan pantem step bukan clicker wah bahaya kita melihat ketahuan kan tapi coba ya oh nggak show dia berikan informasi yang sangat mahal untuk tim penanti kronika hanap vel dia juga nggak boleh sembarangan dan saya maju san semua cari uang udah guys ini hoax-hoax serius guys kok hoax ini udah bisa gua gua ga ganti aid nam jual sukuras agama co bro come on come on bro mereka juga harus mengorbankan annavel kan untuk menuju ke bagian top lane tapi sekalinya annavel show up di area top lane hard guys to like acak-acak sama fanatikonik ditarik ya biar annavelnya datang kesini dong jangan kau jawatan langsung enggak surprise gua 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 harus punya winter baratnya ke dev sini ada edit partial guys tapi bisa di-flickering berulang lagi siapa siapa cowok 250 jelas nggak jelas itu tuh udah kalah miti Starium terima kasih warat saya dulu dreams atau kiboy jihad nih Fluffy Fluffy siap jihad nih tarikin ngasih lutvinya ulti flicker kedepan Fluffy cakep mahal mahal banget ini Vani Defend ini ada untungnya hei yang harus hilang menyisakan satu 2-0 Cok Kiboy ada flicker Kiboy ada flicker Kiboy ada flicker Kedefensi kayaknya Kiboy ada flicker Kedefensi Kapa ini Cok Game-game rusak Game-game rusak Jago banget Tonic Cok